Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelumnya Manager Operasi Saudia Dalar Madinah Syarif Junardi Sejak Rabu 7 Juni 2023 Sudah melayangkan surat permintaan maaf Surat resmi dikirimkan pihak Saudia Kepada Kepala Dakar Bandara Haryanto Otoritas Haji Indonesia di Tanah Air Melalui Direktur Haji Dalam Negeri Syaful Mujab Sejak awal pekan ini Sudah mengingatkan pihak maskapai Lebih tertib jadwal Kalau terlambat lagi Ini merusak jadwal turunan pelayanan lain di Madinah Katanya Di waktu yang sama Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Sekitar 250 km dari Madinah Misi operasi Haji Gelombang Kedua Juga baru dimulai Di Jeddah Jamaah Kloter pembuka gelombang pertama Dari Embarkasi Solo, Jawa Tengah Selama 8 hari ke depan Jamaah di Madinah Akan menghabiskan waktu guna menuntaskan Ibadah Sunnah Arbain Solat 40 waktu di Masjid Nabawi Sedangkan Jamaah Gelombang Kedua di Mekah Akan bergabung dengan sekitar 87.000 Jamaah Gelombang pertama dari Madinah Untuk ziarah, manasik dan menunaikan rukun haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Saya sekarang berada di Terminal 1 haji Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Di Madinah Kita sekarang Nanti kedatangan Nanti kedatangan Kloter 37 Dari Jakarta Bekasi Ini adalah kloter terakhir yang tiba hari ini Yang tiba di Madinah Dari Jamaah Gelombang pertama kita Ini Coba kita Bampiri Ya Coba kita lihat nih Sekarang Mereka disambut oleh Selamat datang Ini dari Kabupaten mana Bu? Bapak Sukabumi Oh Sukabumi Selamat datang Pak Ya Mereka dari Jamaah dari Sukabumi ya Ini Menumpang Saudi Arabia Ya Dari Jamaah Sukabumi Bu ya Nah ini Jamaah kita Datang di Terminal ini ya Ini disini ada Boot penyambutan Untuk Foot to Boot ya Ini untuk Bagi para Jamaah Yang ingin berfoto Disiapkan disini Nah ini Koper-koper Jamaah kita Sudah Datang ya Sudah masuk Mereka Di Angkut Dengan Pesawat Saudia SF583 Ya Ini muka-muka mereka Ceria semuanya Nah ini Sekarang disini Pukul 8 Ya Pukul Maaf Pukul 3.30 Waktu Indonesia Waktu Arab Saudi Ya Nah disaat Bersamaan Sekedar informasi Tribuners Bahwa Jamaah ini Jamaah terakhir Dari gelombang pertama ini Juga bersamaan Kedatangannya Dengan Jamaah Gelombang kedua Yang tiba Di Bandara King Abdul Asis Jeddah Sekitar 350 Kilometer Dari Medina Ya Ini Jamaah Kita datang Satu persatu Setelah Melewati Pintu Penerbangan Pintu Pemeriksaan Dari Jawasat Atau Paspor Indonesia Ya Nah ini Coba kita Lihat Mereka Disambut oleh Petugas-petugas Bandara Kebanyakan Yang menyambut Ini adalah Para wanita-wanita Ya Nah ini Kita lihat Jamaah kita Sudah datang Ini ya Nah ini Di dalam Di dalam itu Itu adalah Gerbang Pemeriksaan Gerbang Jawasat Atau Otoritas Jamaah Otoritas Pemeriksaan Paspor Atau dokumen Perjalanan Dari Jamaah Kita ya Sejauh ini Jamaah yang keluar Masih Jamaah-jamaah Yang terlihat Sehat Belum ada Kursi roda Yang terlihat Walaupun 30% Jamaah kita Ini adalah Tercatat Sebagai Jamaah Lansiah Ya Terlihat Beberapa Petugas Di Indonesia Lalu lalang Juga Untuk menyambut Kedatangan mereka Mereka dari Linjam Perlindungan Jamaah Kedatangan Dan kebulangan Terus Mereka juga Disambut oleh Wartawan Yang datang Nah ini Selamat datang Dari Sukabumi Pak ya Sukabumi Suka bumi Mana Pak Biar di Kota Muli Biar Silahkan Pak Mari Mari Pak Nanti ada yang Nyambut Nah ini Salah satu Jamaah Lansiah kita Mereka Mereka meminta Untuk dipoto Kita lihat Momen ini Mereka Mampatkan juga Untuk Berfoto Sepasangan Suami Istri Itu Ibu Sudah mulai Berurutan Datangnya Jamaah Kita Sepasang Jamaah Dari Sukabumi Meminta Dipoto Meminta dipoto Mereka disambut Namanya siapa Pak Kalau Ibu Ibu Sindi Dari Kecamatan Mana Pak Oh Lengbuyu Sukabumi Nah Ya Mereka disambut Mereka bahagia Sekali Datang Di Sini Iya Kita lihat Ya Jamaah yang lain Nah ini sementara Cover-coppernya Ini Bersamaan Dengan Kedatangan Dari Jamaah Mesir Nah Ini Sebagian Diangkut Dengan Golf Car Mereka Selanjutnya Menuju Pavilion Pavilion Terminal Haji Disana Untuk Naik bus Ke Hotel Mereka Di Madinah Yang berjarak Sekitar 21 Kilometer Dari Sini Assalamualaikum Pak Senyum Senyum Didorong Iya Selamat Datang Pak Assalamualaikum Ya Ini Dari Bandung Dan Sukabumi Bu Ya Ini Koter Terakhir Yang Masuk Di Madinah Gelombang Pertama Selanjutnya Mereka Akan Tinggal Di Madinah Selama 8 Dan 9 Hari Untuk Mengambil Ibadah Arbain Dan Kemudian Bertolak Ke Mekah Di Tanggal 15 Nantinya Selamat Datang Bu Tribuners Tribuners Datangan Koter 37 Bekasi Jakarta Bekasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax